Prabowo-Gibran, sangat bersarankan! Prabowo-Gibran, menahan! Prabowo-Gibran, presiden! Prabowo-Gibran, sanar! Prabowo-Gibran, presiden! Siapa kita? Selamat Indonesia! Saat ini Jokowi sudah tidak masuk ke kontestasi politik lagi, kami harus menentukan sikap. Karena jumlah kami saat ini dari ribuan, mungkin puluhan ribu perusahaan di Indonesia, itu dengan tenaga kerja dan keluarganya, vertikal horizontal, kita hitung seputaran 15 juta. Jadi kalau kami menyatakan netral atau bahkan golput, ini tidak elok. Berarti kita tidak ikut peduli dengan bangsa ini. Rekan-rekan media semuanya, sehingga pada hari ini setelah kami pengurus, kemudian Dewan Pembina, Dewan Penasehat, melakukan kajian yang mendalam dalam beberapa waktu terakhir ini, kami melihat bahwa Prabowo-Gibran itu yang identik akan melanjutkan program-program Jokowi. Salah satunya adalah bahwa di sini pembangunan infrastruktur untuk menciptakan peradaban, kita bisa melihat negara-negara maju itu tercipta dari sempurnanya infrastruktur. Dan itu sudah on the track, ini akan pasti dilanjutkan. Jadi hilirisasi, industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan ekspor dan revisa, membuka lapangan kerja, menyambut ledakan demografi di Indonesia di tahun 2030, di mana di sini bahwa Presiden yang tidak punya background bisnis, saya yakin kalau backgroundnya politisi tidak akan bisa memahami ledakan demografi itu harus diimbangi dengan ledakan yang namanya industrialisasi. Menciptakan industrialisasi ini tidak mudah. Seorang Jokowi, pengusaha kecil menengah, menjadi Presiden Indonesia selama 10 tahun atau saat ini, baru 9 tahun, ini sudah bisa meng-create value yang namanya dengan infrastruktur yang luar biasa, akhirnya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, walaupun belum optimal, masih seputaran 5 persen, tapi dalam kondisi COVID kemarin, kemudian kondisi global politik yang tidak menentu, Indonesia tetap tumbuh. Itulah mencerminkan bahwa Kepala Negara atau Presiden yang backgroundnya dari bisnis, itu akan lebih bisa survive, akan cepat mengambil satu keputusan, istilahnya dust-dust, dan itu yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah kami harus solid sebagai keluarga besar, setulur besar, di mana semua perusahaan dibawah sekabel, kemudian tenaga kerjanya, keluarganya ini harus satu kata dulu, yaitu solid dukung 02. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita nanti kiri kanan atau kiri ruka dari keluarga dan tenaga kerja dan keluarganya, kemudian pengurus, jajaran pengurus, jajaran pengusaha, ini juga akan berkampanye untuk meraih simpati di luar perusahaan keluarga dari tenaga kerja di sekabel. Jadi kita akan jalankan itu semuanya. Tapi pertama kita harus solidkan dulu. Demikian. Prabowo-Gibraan! Satu percaya! Prabowo-Gibraan! Menang! Prabowo-Gibraan! Persisien! Prabowo-Gibraan! Satu percaya! Prabowo-Gibraan! Persisien! Siapa kita? Selamat pagi Indonesia!